Dugaan kasus suap izin pertambangan yang menyeret nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia belakangan ramai di sorot publik. Bahkan di media sosial X muncul tagar pecat bahlil. Tagar tersebut merupakan permintaan agar Presiden Jokowi segera memecat bahlil dari jabatannya. Kemungkinan pemecatan bahlil itu diungkapkan oleh pengamat ekonomi, energi, dan pertambangan dari UGM, Fahmi Radi. Ia meminta KPK dan lembaga hukum terkait turun tangan menindak dugaan kasus tersebut. Pemecatan ini disebut dilakukan jika memang bahlil terbukti bersalah dan menjadi tersangka. Menurutnya, Presiden harus berani menegakkan hukum agar tak meninggalkan Presiden buruk menjelang berakhirnya masa kepemimpinan. Apalagi jika kasus ini benar, maka bahlil telah menyuburkan pertambangan ilegal. Sementara itu, bahlil Lahadalia sudah buka suara soal tudingan meminta uperti kepada pengusaha tambang yang izin usaha pertambangannya dicabut oleh pemerintah. Bahlil pun menentang dengan keras tudingan yang menyebut dirinya meminta uperti 5 miliar rupiah hingga 25 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!